Viral di media sosial, video seorang pemuda yang mengikuti tes seleksi Polri di Riau dilansir Tribun Wow.com dari Instagram pada selasa 10 Mei yang menjadi sorotan publik pemuda tersebut menggunakan baju putih yang lusuh dan sudah sobek. Diketahui pemuda tersebut bernama Muhammad Iqbal. Informasi itu didapatkan dari percakapan seorang polisi dengan Iqbal. Polisi bernama Alvin mempertanyakan mengapa Iqbal memakai baju yang sobek. Iqbal menuturkan bahwa baju tersebut hasil meminjam pada temannya. Iqbal mengatakan tak mampu membeli baju tersebut lantaran tidak memiliki uang. Alvin terus mengorek informasi mengenai Iqbal. Ia pun mempertanyakan apa pekerjaan orang tua Iqbal. Mendengar pertanyaan tersebut, Iqbal menuturkan bahwa ibunya berjualan makanan di depan rumah sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia. Setelah mendengar cerita Iqbal, Alvin berinisiatif membelikannya baju. Tak berselang lama, baju yang dibeli seorang anggota polisi itu telah datang. Alvin pun memberikan baju itu kepada Iqbal. Saat memberikan baju, Alvin tak lupa mendoakan Iqbal. Lantas sunggahan tersebut ramai dikomentari oleh warganet. Terima kasih. Terima kasih.